Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Prady sehat selalu dong di pagi hari ini saya ingin mengajak kawan-kawan untuk melihat hubung hidroponik saya yang sudah kotor dan waktunya untuk dibersihkan ya Nah ini bisa dilihat lumut-lumut sudah banyak banget lah nah ini modul permajan ini sudah habis saya bersihkan maksudnya sudah saya kosongkan tinggal dibersihkan dalamnya nah ini kondisi dalamnya sama banyak lumut juga dan ini harus dibersihkan bisa dilihat tuh nah ya lumayan capek bro kalau berhidroponik ini cuman ya inilah kegiatan kita rutinitas kita sebagai petani hidroponik ya kita mulai saja ini adalah proses pembersihannya ini saya gosok-gosok pakai sponnya ini untuk dasarnya saja untuk menghilangkan lumut-lumut yang di tengah yang gampang dibasu lah ini digosok-gosok seperti ini jika sudah kasar atau sudah agak sulit nah saya pakai ini sikat gigi bekas nah ini digosok nah itu lumutnya itu Insya Allah hilang yang di bagian pojok-pojok itu yang paling susah biasanya kalau yang tengah sama yang besar-besar itu tinggal digosok pakai spon itu biasanya hilang tapi kalau yang di sudut-sudut seperti ini harus menggunakan bantuan sikat sikat gigi sih biasanya yang saya pakai jangan pakai skat gigi tetangga ya nah ini ada juga kuas tapi itu sus eh sudut-sudut tertentu saja Oh ya ini adalah modul persemayan yang saya punya ini saya menggunakan talang air yang sudah saya modifikasi nah ini resikonya talang airnya lebih cepat untuk pertumbuhan lumut daripada yang di dalam pipa karena posisinya dia lebih terbuka dan kenapa harus dibersihkan kalau tidak dibersihkan biasanya lumut-lumut itu akan mengganggu dibit-bibit persemayan yang ada di sini dan biasanya kalau sudah terlalu banyak itu bibit selada kita itu kadang-kadang mati makanya harus dibersihkan rajin-rajinlah dibersihkan kalau pipa itu biasanya saya kalau sudah kosong baru saya bersihkan ada juga yang mengatakan bahwa modul peremajaan modul pembesaran itu harus sering-sering dibersihkan untuk mencegah berbagai penyakit tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa modul permajaan modul pembesaran itu tidak wajib untuk rajin-rajin dibersihkan karena prinsipnya adalah sebenarnya tanaman itu khususnya hidroponik yang wajib kita perhatikan adalah suplai nutrisinya atau tandon air nutrisi hidroponik kita karena biar bagaimanapun hidroponik ini tidak memerlukan tanah jadi yang diperlukan adalah suplai nutrisinya sehingga jika nutrisi terjaga dengan baik Insya Allah tanaman kita juga akan tumbuh dengan baik nah sekarang tergantung pilihan dari teman-teman sendiri mau yang bagaimana kalau saya jujur untuk modul peremajaan modul pembesaran itu jarang sekali saya bersihkan biasanya saya bersihkan itu tiga bulan sekali kadang empat bulan sekali pernah yang dulu itu sampai mau setahun malah baru saya bersihkan tapi Alhamdulillah sih untuk hasil tidak ada kendala atau bisa saya katakan masih masuk dalam kategori memuaskan tapi itu kembali lagi ke pilihan masing-masing ya ini saya cuman berbicara tentang pengalaman saya saja jika teman-teman di luar sana merasa pendapatnya berbeda dengan apa yang saya katakan ya itu sah-sah saja namanya kita juga saling sharing kita saling berbagi pengalaman intinya berhidroponik itu kalau menurut saya punya seninya masing-masing lah karena setiap kebun itu pasti beda-beda cara perawatannya beda-beda cara perlakuannya so untuk kawan-kawan di luar sana yang ingin belajar jangan takut untuk memulai oke baiklah ini saja video kali ini semoga bermanfaat ya untuk teman-teman di luar sana mohon maaf jika ada salah kata atau bahasa saya yang menyinggung karena saya juga masih dalam proses belajar terima kasih sudah menonton video ini jika suka jangan lupa subscribe ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah